Kitab Raja-Raja yang Pertama, Pasal 7 Istana Salomo Raja Salomo juga membangun istananya sendiri. Pembangunan itu makan waktu 13 tahun. Ia juga mendirikan gedung dengan nama Hutan Libanon, yang panjangnya 50 meter, lebarnya 25 meter, dan tingginya 15 meter, dengan 4 deretan kayu cedar penyangga. Di atas setiap tiang ada hiasan cedar. Ada baluk-baluk cedar yang diletakkan melintang pada deretan tiang. Mereka membuatnya untuk menahan langit-langit yang ditopang oleh deretan tiang, terdiri dari 15 buah. Semuanya terdiri dari 45 buah. Ada 3 deretan jendela yang saling berhadapan. Ada 3 pintu pada setiap sudut. Semua daun pintu dan bingkainya berbentuk segi empat. Salomo juga mendirikan sebuah balai bertiang, yang panjangnya 25 meter dan lebarnya 15 meter. Di depannya terdapat sebuah serambi dengan tiang-tiangnya. Ia juga membuat kamar tahta tempat menghakimi umat, yang disebutnya kamar pengadilan. Kamar itu dilapisi dengan kayu cedar dari lantai sampai ke langit-langitnya. Di belakang kamar pengadilan terdapat pelataran. Rumah tempat tinggal Salomo dibangun di sekitar pelataran. Rumah itu tampaknya seperti kamar pengadilan. Dia juga mendirikan sebuah rumah untuk istrinya, Putri Raja Mesir. Semua bangunan itu, mulai bagian luar sampai tembok sekeliling halaman dan dari dasar hingga bagian di bawah atap terbuat dari bahan batu yang mahal yang dipotong-potong, berbentuk ukuran tertentu di sebelah luar maupun di dalamnya. Dasar bangunan itu terdiri dari batu-batu besar dan mahal. Ada yang berukuran 5 meter dan ada yang 4 meter. Di atas batu-batu itu, ada lagi batu-batu yang lain dan mahal bersama kayu cedar. Sekeliling halaman istana, terdapat tiga deretan tembok batu bata yang dipahat dan satu deret balok kayu cedar. Demikian juga di halaman dalam baik Tuhan dengan serambinya. Raja Salomo mengirim utusannya ke Tirus untuk menjemput seorang yang bernama Huram ke Yerusalem. Ibu Huram adalah janda dari suku Naftali, sedangkan ayahnya dari Tirus. Huram seorang tukang tembaga. Huram sangat ahli dan berpengalaman dalam pekerjaan tembaga. Jadi, Raja Salomo meminta supaya dia datang memenuhi panggilan itu. Jadi, Raja Salomo menugaskannya atas semua pekerjaan tembaga. Ia membuat segala sesuatu dari tembaga. Huram membuat dua buah tiang tembaga, masing-masing 9 meter, dan garis lingkarnya 6 meter. Tiang-tiang itu berlubang, dan tembaga itu tebalnya 8 cm. Ia juga membuat dua kepala tembaga, yang tingginya masing-masing 2,5 meter, yang diletakkannya di atas tiang. Kemudian, dia membuat dua buah jaring rantai untuk menutup kedua kepala puncak itu. Ia membuat dua jalur berbentuk buah delima dari tembaga yang melingkari tiap-tiap jaring sebagai penghias kepala penutup puncak itu. Penutup puncak tiang-tiang di serambi itu berbentuk bunga setinggi 2,5 meter. Kepala penutup ada pada puncak tiang-tiang itu. Di atas bagian yang bentuknya seperti mangkuk jaring, pada tempat itu terdapat 205 berjajar-jajar di sekelilingnya. Huram mendirikan tiang-tiang tembaga pada serambi rumah Tuhan itu. Tiang yang menghadap ke arah selatan disebut Yahin, dan tiang yang mengarah ke utara bernama Boas. Kepala puncak tiang berbentuk seperti bunga. Dengan demikian, selesailah pekerjaan pada tiang-tiang itu. Kemudian, Huram membuat sebuah tangki bulat yang besar dari tembaga. Ukuran kelilingnya 15 meter, garis menengahnya 5 meter, dan dalamnya 2,5 meter. Di bawah pinggiran itu terdapat gambar buah labu di sekelilingnya. Labu itu berjajar 2 baris, dicetak menjadi satu dengan tangki. Tangki itu terletak di atas 12 patung sapi jantan. Kedua belah sapi itu menghadap keluar, jauh dari tangki. Tiga menghadap ke arah utara, tiga ke arah timur, tiga ke arah selatan, dan tiga ke arah barat. Tebalnya tangki itu 8 cm. Sama seperti pinggiran sebuah mangkuk atau mirip bunga. Tangki itu mempunyai daya tampung 44.000 liter. Kemudian, Huram membuat 10 kereta tembaga. Panjangnya masing-masing 2 meter, lebarnya 2 meter, dan tingginya 1,5 meter. Kereta itu terbuat dari papan 4 persegi yang disusun dalam bentuk bingkai. Di atas papan dan bingkai itu terdapat patung singa, sapi jantan, dan malaikat keruk. Di atas dan di bawah singa dan sapi jantan itu terdapat rangkaian bunga yang diukir pada tembaga itu. Setiap kereta mempunyai 4 roda tembaga dengan poros tembaga dan masing-masing mempunyai tempat untuk baskom yang ditaruh di atas tempat penyangga tembaga yang berukiran rangkaian bunga pada setiap sisinya. Pada bagian dalam penyangga yang terbuka terdapat bingkai bundar yang tingginya 0,5 meter bergaris tengah 3 per 4 meter. Sekitar bingkai tembaga itu dibuat ukiran. Bingkainya 4 persegi, bukan bundar. Ada 4 roda di bawah bingkai. Garis tengahnya 3 per 4 meter. Poros roda dikaitkan pada kereta itu. Roda dibuat serupa dengan roda kereta perang, porosnya, lingkarnya, jari-jarinya, dan roda bagian tengah. Semuanya terbuat dari tembaga. Setiap kereta mempunyai 4 penyangga pada setiap sudutnya dibuat menyatu dengan kereta. Di atas penutup kereta itu terdapat sebuah pita tembaga dibuat seakan-akan bersatu dengan kereta. Dinding kereta dan bingkainya mempunyai gambaran malaikat keruk, singa, dan pohon palem yang diukir pada tembaga. Gambaran itu diukir pada semua kereta, asalkan ada tempatnya. Dan ada bunga yang diukir pada bingkai sekeliling kereta. Huram membuat 10 kereta dan semuanya sama. Setiap kereta terbuat dari tembaga. Tembaga dilebur dan dituangkan ke dalam tuangan sehingga semuanya sama ukuran dan bentuknya. Huram juga membuat 10 baskom. Ada sebuah baskom untuk setiap kereta yang 10 itu. Setiap baskom garis tengahnya 2 meter dapat menampung 880 liter. Ia menempatkan 5 kereta di sebelah selatan dan 5 lagi di sebelah utara baik Tuhan. Ia meletakkan tangki yang besar pada sudut tenggara baik Tuhan. Huram juga membuat kuali, skop kecil dan mangkuk kecil. Huram menyelesaikan semua tugas pekerjaan yang diperintahkan Raja Salomo kepadanya. Inilah daftar barang yang telah dibuat oleh Huram untuk baik Tuhan. 2 tiang 2 penutup berbentuk mangkuk di atas puncak tiang-tiang. 2 jaring jala penghias penutup puncak tiang-tiang. 400 delima untuk 2 jaring. Ada 2 deret buah delima untuk setiap jaring guna menutupi 2 mangkuk penutup puncak tiang. 10 kereta dengan masing-masing sebuah baskom tangki besar dengan 12 sapi jantan di bawahnya. Kuali-kuali skop kecil dan mangkuk-mangkuk kecil dan semua peralatan untuk baik Tuhan. Huram membuat segala sesuatu yang diinginkan Raja Salomo. Semuanya terbuat dari tembaga yang mengkilap. Salomo tidak pernah menimbang barang-barang itu karena jumlahnya terlalu banyak. Jadi tidak pernah diketahui berapa banyak tembaga yang dipergunakan. Raja menyuruh untuk melebur bahan itu dekat sungai Yordan di antara Sukod dan Sartan. Mereka membuatnya dengan mencetaknya dalam tanah. Salomo juga menyuruh agar dibuat peralatan emas untuk baik Tuhan. Inilah barang-barang yang dibuat oleh Salomo untuk baik Tuhan. Mizbah emas Meja emas Tempat sajian roti khusus sebagai persembahan bagi Tuhan Tempat-tempat lilin dari emas murni Lima di sebelah selatan dan lima di sebelah utara di depan ruang yang mahasuci Bunga-bunga Lampu-lampu dan jepitan-jepitan emas Baskom-baskom pengatur sumbu lampu mangkuk kecil piring-piring dan tempat pembakaran kemenyan semua dari emas engsel-engsel emas untuk pintu-pintu ruang mahasuci dan juga untuk pintu-pintu ruang utama baik Tuhan Demikianlah Raja Salomo menyelesaikan seluruh pembangunan baik Tuhan Salomo mendapat semua yang disimpan Daud untuk tujuan khusus itu ia membawa barang itu ke dalam baik Tuhan ia menyimpan perak dan emas dalam perbendaharaan baik Tuhan selamat menikmati selamat menikmati